Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Selanjutnya, para anggota Kongres yang baru terpilih dari hasil pemilihan paru waktu pada bulan November lalu. Ya, baru-baru ini mereka dilantik begitu ya. Dan berwarna-warninya itu karena... Warna apa aja nih? Warna apa aja, ada warna biru dan ada warna merah ya di Kongres. Nah, tetapi di anggota DPR sekarang ada 40 anggota Kongres baru yang berasal dari Partai Demokrat. Sehingga kedudukan Partai Demokrat di DPR itu lebih tinggi, lebih mayoritas. Sekarang lebih dominan lah dibandingkan sebelumnya yang dikuasa oleh Republik, kemudian juga Senat juga oleh Republik. Sekarang DPR-nya lebih banyak dominasi oleh Partai Demokrat. Meski di Senat masih tetap Partai Republik, begitu. Kemudian selain lebih biru, anggota Kongres yang baru dilantik ini juga lebih muda, Randy. Sepuluh tahun rata-rata usianya lebih muda dibanding Kongres yang sebelumnya. Dengan sekitar 25 orang milenial, Randy, di bawah 40 tahun. Bahkan dua di antaranya belum berusia 30 tahun. Salah satunya yang paling terkenal adalah seorang wanita muda asal New York ya, Alexandria Ocasioe. Dan yang satu lagi berasal dari Iowa. Nah selain yang di dominasi oleh yang muda-muda, juga lebih diverse ya, atau lebih beragam latar belakangnya. Mulai dari yang tadinya lebih banyak dominasi orang kulit putih, sekarang banyak sekali etnis-etnis lain yang mulai bergabung dalam Kongres. Termasuk diantaranya dari Demokrat. Yang paling terkenal juga menjadi pembahasan adalah dua orang wanita muslim pertama. Salah satunya bahkan mengenakan hijab. Dan dua-duanya merupakan dari etnis yang berbeda ya. Salah satu Ilhan Omar, dia bahkan adalah seorang Somalian. Somalian yang dulunya datang ke Amerika karena sebagai pengungsi. Kemudian Rashida Toib adalah seorang Palestinian American. Dan yang menarik saat mereka disumpah, Rashida Toib itu disumpah di atas Al-Quran. Dan Al-Quran itu tadinya dimiliki oleh mantan Presiden Amerika, Thomas Jefferson. Kemudian Ilhan Omar disumpah dengan menggunakan Al-Quran yang dimiliki oleh keluarganya. Rashida juga mengenakan baju dengan kain khas Palestina. Kemudian juga yang menarik dari Ilhan Omar, yang baru terpilih, yang baru bergabung di Kongres ini adalah yang dikenakan di kepalanya. Ya, headscarf atau hijab. Hijabnya. Ternyata ada satu pasal di... Peraturan yang... Ada satu peraturan yang di dalam Kongres itu dulu tua banget ya, usang banget di tahun 1837. Sejak tahun 1837. Itu sebenarnya melarang orang-orang yang masuk dalam persidangan untuk menggunakan aksesoris kepala, topi atau apapun. Apalagi untuk alasan keagamaan. Nah ini kan kemudian ada Ilhan Omar yang ternyata mau gak mau harus mengenakan aksesoris kepala untuk alasan keagama atau hijab. Jadi ini kemudian dia meminta kepada Kongres dan juga Demokrat pun sudah mendukung niat ini untuk merubah peraturan tersebut agar dihilangkan. Ya, dan yang diajukan oleh Ilhan Omar itu tidak hanya memperbolehkan untuk memakai headscarf atau hijab saja ya, tetapi juga menggunakan penutup kepala lain dengan alasan keagamaan, baik agama Islam, agama Yahudi, atau agama lainnya. Siap juga menggunakan. Ya, dan atau alasan medis. Begitu misalnya karena kehilangan rambut akibat kondisi medis. Selain dua wanita tadi, ada juga status terbaru yang kemudian gue mencatat sejarah di Kongres Amerika, yakni jumlah wanita di Kongres Amerika. Banyak mencatat sejarah, jadi totalnya ada 43 wanita pendatang baru sebagai anggota Kongres di DPR maupun di Senat. Jadi jumlahnya itu sekitar berapa sekarang totalnya? Sekitar 102 wanita yang tergabung di Kongres, dan ini juga mencatat jumlah wanita terbanyak dalam sejarah Amerika Serikat. Jadi banyak sekali sejarah-sejarah yang terukir di sini yang menarik-menarik ya. Bahkan rasyidotipe baru satu hari berselang ia dilantik, saking berapi-apinya, dia langsung mengucap kepada media bahwa ia langsung ingin mengajukan mosi impeachment atau pemaksudan terhadap Trump. Baru satu hari. Bersemangat ya. Saking berapi-apinya mungkin saking banyaknya kekasanan di pendam selama ini ya, ketika ia terpilih, wah langsung dia, saya mau impeachment atau memaksudkan Trump. Tapi apakah itu memungkinkan? Masih butuh banyak proses harus dilakukan oleh dia. Hal-hal lain yang juga perlu diinformasinya pada pemerintah TV One adalah ketua DPR yang baru dipilih, Val. Ini adalah juga seorang wanita yang sebenarnya sudah pernah menjabat tahun 2007, kini kembali menjabat sebagai ketua DPR dan dia adalah satu-satunya wanita sebagai ketua DPR dalam sejarah Amerika Serikat. Nancy Pelosi dari Partai Demokrat. Demikian, semoga bermanfaat untuk Komisian TV One. Saya Rani Caksana. Dan saya Valdia Baraputri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.